Timbika itu sebenarnya kami lihat dari sisi neonormal ini kan di Timbika tidak boleh diterapkan itu, hanya 17 kabupaten yang dineonormalkan. Sedangkan Timbika karena masih sonam beratnya tinggi, kasus positifnya terlalu banyak semakin meningkat, sehingga dari pemerintah pusat diarahkan untuk Timbika, Merauke, Terus Nyepura itu tidak perlu untuk terapkan itu neonormal, tetapi tetap menjalankan PSDD. Tetapi karena dengan pertimbangan yang berat, sehingga pemerintah sudah melangkah-langkah konkret, yang mana berkaitan dengan PSDD dilubah jadi pran neonormal. Dan pran neonormal itu tetap berada pada protokol dari kesehatan yang tetap dilakukan di situ. Dan ini saya bangga ketika dengan ini adalah sesuatu yang memang itu jadikan tantangan untuk kita, supaya kita bisa jadikan secara diri kita bahwa, oh sebenarnya hidup yang bersih itu seperti ini. Terus bagaimana untuk kita menghindari dari penyakit? Mudah-mudahan pran neonormal menjadi neonormal. Karena apa? Pasti ini akan di ujung-ujungnya adalah COVID, penyakit corona akan menjadi hidup berdampingan bersama dengan kita. Ini sudah mulai, neonormal diartikan sebagai corona yang hidup berdampingan bersama menu kehidupan baru bersama corona.